ketemu lagi dengan channel tutorial ini di depan saya ini murai batu ekornya lumayan panjang yang kemarin ada dua ini yang ini sudah laku ya dari beberapa hari yang lalu tetapi mau dikirim hari ini tetapi untuk pengiriman sebelumnya karena ekornya agak lusuh ya karena beberapa hari itu kanunnya belum tak bersihkan jadi ini baru saya bersihkan ternyata ekornya itu kena kotoran-kotoran jadi supaya nanti pembelinya senang biasanya saya kerambah ya supaya juga di pengiriman itu biar tidak kepanasan saya kerambah gini ini speknya ekor 21 asalnya mudah hutan ya itu walaupun ada ringnya itu mudah hutan karena sudah rawatan lama kemarin sudah terpantau itu nembak-nembak narung-narung ya kalau jenisnya ini misalkan orang-orang bilang itu karena ekornya panjang melengkung itu ya medan super tetapi ini asalnya ini sebetulnya ini murai Thailand ini usianya remaja biasanya orang yang bawah-bawah sudah lama itu mabung kedua itu kalau mabung pertama biasanya ya nambah sedikit kalau mabung kedua karena sudah cinak biasanya kuat 23-24 itu banyak itu yang ekor segitu ya masih mandi-mandi berapa cm bang 21 ini itu ngeluhin serit ekornya pak Riki makasih apa kabar om baik pak Nixon nungguin burung mandi pak burungnya orang pak Rinalo terima kasih pak 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 Masir, mantap, makasih Makasih Pak Pak Agus, sama-sama Pak Salam dari Lampung Oke, siap Pak, makasih Pak Jamal, punya aku mabuk Sayapnya, satu helai di sayap Tapi ekornya sudah empat jam, boleh enggak Diadu sih Pak Jamal, kalau saya sendiri sih Intinya boleh enggak boleh itu Kita harus mengira-ngira Pak Jamal Jadi, usahakan Burung tersebut jangan stres Karena kalau stres, nanti bisa Menghambat pertumbuhan ekor Pak Jamal Kalau saya, biasanya saya cukup Kasih makan, misalkan dimandikan Ya, enggak apa-apa Pak Jamal Ditaruh, misalkan burungnya sudah jinak Itu memandikannya di tempat tenang Aja Pak Jamal Usahakan dia jangan stres Waktu memandikan itu aja Pak Jamal Om, kalau meraih Suara setengah pul Biar suara tembus gimana Oke Pak Nixon, untuk Mureh batu Itu gini ya Sebetulnya itu Suara kenceng itu Pak Nixon Itu ada bawaan Ada ditambahi Maksudnya gini Pak Nixon Misalkan burung lepas terotol itu Biasanya Suaranya kalau kayak Mureh lapet itu Orang bilang biasanya suaranya Belum pecah ya Jadi masih kecil Kalau misalkan Baru lepas terotol Nanti Kapan suaranya bisa Maksimal Kalau dicoba-coba terus Pak Nah kalau usianya Sudah tua itu Untuk memaksimalkan Ya cuma diumbar Tetapi Untuk bawaannya Kenceng apa enggak Sebetulnya itu bawaan Pak Ya bisa ditambahi Mungkin sedikit sekali Pak ya Pak Nixon ya Jadi makanya Orang-orang itu Memilih burung Biasanya kata oranggan Bagaimana Itu biasanya dia Spekulasi Kalau kata orangganya Bagus Biasanya suaranya juga Kenceng ya Patoannya gitu Biasanya Sebagian orang Oke Pak Agus Setiawan Salam dari Salam balik Pak ya Salam dari Kediri Bersiap Pak Komprang Kampas Ini Mak Oke Sama-sama Pak Pak Jamal Terima kasih Dari Surabaya Oke makasih Pak Salam juga Gambarnya blur Iya ini kameranya Pakai HP HP jadul Pak Hendi Pak Hendi Bidom Saya lihat di channel Bapak itu Sudah banyak sekali Kayaknya Bagi-bagi tip Pak Ini saya Baru Mulai bulan 1 Pak Hendi ya Saya coba Di Youtube ini Mulai bulan 1 Ini bulan 4 Hampir 4 bulan ini Pak Hendi ya Lihat channel Bapak itu Kayaknya Sudah banyak itu Pengikutnya Hahaha Bagi-bagi tip Pak Hendi Hahaha Asyap Oke Terima kasih Pak Oke Kayaknya Gini ya Kalau memandikan burung Kayaknya dia sudah Tidak mau nyelem-nyelem lagi Cuma loncat-loncat Atau dididis Itu waktunya Biasanya burung tersebut Sudah selesai ya Biasanya Kalau sudah selesai kan Kayak gini Tidak mau nyebur lagi Cuma dididis Kita angin-anginkan saja Ya ini Pak Hendi Saya cek itu Channelnya luar biasa itu Pak Maris ya Saya kemarin Saya cek Loh sering ketemu Dengan merbah jambul putih Wah Pak Hendi Kayak tidak asing Tak cek Ternyata Pak Hendi itu Kalau mandi hujan Boleh apa enggak Mas Boleh Pak Hendi ya Dimandikan hujan Boleh Tetapi Ada satu catatan Pak Hendi ya Burungnya harus fit Sehat ya Kalau burung tersebut Kurang sehat Nanti dimandikan Bisa masuk angin Kayak orang Enda-endak Pak Intinya Kalau tidak fit itu Kena mandi hujan Malah bahaya Pak ya Yang penting burungnya fit Kita mandikan hujan Itu enggak apa-apa Bisa jadi terapi Pak Pak Hendi orang mana Saya juga belum tahu Itu Pak Hendi orang mana Saya cek itu Sering ketemu dengan Merbah jambul putih Jadi Kemarin saya seng-seng Cek Channelnya sudah Luar biasa Om Cara master terotolan Pak KMP3 Apakah efektif Sebetulnya Untuk masteran itu Lebih bagus Pakai hewan hidup Tetapi ada kelebihan Kekurangannya Pak Fraden Kalau hewan hidup Kita itu perlu makani Perlu perawatan Kadang-kadang Bahkan mati Untuk masterannya Tetapi Kelebihannya Hewan hidup itu Lebih cepat masuknya Biasanya Pak Hendi Pak Freden Terus Kalau menggunakan MP3 itu Bisa masuk Mungkin agak lambat Tetapi kita enak Cuma cek saja Tidak usah kasih makan Tinggal colok Kita hidupkan Ya bisa Pak Banyak yang memakai MP3 Itu Bagus-bagus Oke Pak Pak Freden Saya menawari Saya punya masteran burung Cek di bawah Deskripsi video saya Ini Pak Itu saya ada channel Channel Tentang Masteran-masteran burung Ini saya update Sudah beberapa Itu Bisa Barangkali Untuk membantu Untuk pemasteran Bisa di download Gratis Pak Freden Nanti saya Kerogin Terima kasih Oke siap Pak Jeffrey Oke siap Terotol berapa Terotolnya kemarin Ada dua itu Tapi sudah laku Di beli orang Bogor Ada tujuh ekor lagi Terotolan bagus-bagus Tapi belum di store Kesini Indukannya 20 lebih 20 up Ini ada terotol Indukannya 28 cm Impor Terah DDS Kalau tidak salah Tapi Masih kecil Belum berani ambil Oke siap Makasih infonya Sama-sama Pak Pak Zidan 21 cm Pak ini Oke siap Makasih Oke sekian dulu Ya Untuk video kali ini Nanti disambung lagi Sudah pegel Ini kayaknya burungnya Sudah Tidak mau Nyelem lagi Berarti Tandanya Dia sudah selesai Mandi Oke salam Kecamania